Intro Jadi ilmu olahraga ini merupakan sebuah ilmu yang multidisiplin Dia hampir melibatkan seluruh kegiatan keilmuan Baik itu kedokteran, hukum, kemudian pendidikan, budaya Karena kalau kita berbicara olahraga itu pada akhirnya itu tidak hanya pada persoalan fisik Tapi yang kita bahas ini nanti lebih pada persoalan mental Jadi dari beberapa kajian terdahulu yang kita berikan kepada mahasiswa Bahwa mental itu justru menjadi penentu dalam olahraga itu apakah mental juara Kan begitu ada mental pusher ya Jadi mental ini justru membangun satu kekuatan yang bahkan mendukung fisik itu sendiri Karena olahraga itu ada yang bersifat fisik tetapi juga ada yang bersifat pikiran Misalnya Dalam banyak hal meskipun fisiknya yang tertahan ya misalnya catur ya Dia juga banyak mengeksploitasi pikiran Kecerdasan ya terutama Tapi juga harus Kesehatannya atau tubuhnya juga harus mampu bertahan Karena mungkin bisa berjam-jam bahkan mungkin bisa berhari-hari untuk melakukan kegiatan olahraga ini Ilmu olahraga ini secara sosiologis memang pada awalnya Bukan menjadi idola masyarakatnya Olahraga ini hanya sambilan saja karena memang kehidupan kita itu Khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya ini kan petani ya Saya dulu juga hidup di besarkan dari lingkungan petani Nah olahraga pun kalau hanya untuk menjaga kesehatan ya Sudah tentu pergi ke sawah mencakul Angkut-angkut tanah Bangun pagi pergi ke masjid jalan kaki Jadi itu sudah aktivitas fisik yang bagus Meskipun itu bukan olahraga Juga kalau mandi kan ada di sungai dulu kan jarang orang membangun sumur gitu ya Jadi sumurnya itu satu kampung buku itu mungkin dua tiga saja dan setiap orang Mengambil air dari situ ya terutama di langgar di masjid itu biasanya gotong royong dibangun Saya dulu juga mandinya di sungai Punya gerbau, punya sapi, punya ayam, punya kambing Jadi tiap hari kehabis sekolah Itu mengembala sapi atau kambing di tegalan-tegalan Sekarang tegalannya sudah tidak ada, kambingnya sudah tidak ada Kita meningkat pada kelas menengah Tapi sebelum kita berbicara tentang kelas menengah ini Olahraga yang paling diminati pada awalnya Dan juga banyak pengunjungnya itu kan sepak bola Dan itu tidak hanya di Indonesia ya Kalau kita pergi ke luar negeri jam 12 malam Jam 1, jam 2 itu anak-anak masih sepak bola di bawah Sinar lampu-lampu neon itu Karena memang kegiatan yang paling nyaman itu kalau malam hari Di negara-negara komunis misalnya di Rumania Saya kalau pingpong, badminton itu ya jam 12 malam itu Karena tempat olahraganya itu Bukanya pada waktu malam Ya 24 jam lah kita bisa berolahraga Itu tidak terbiasa di negara-negara yang liberal Atau ya negara kita Tapi kalau di negara-negara bekas jajan komunis Atau bekas komunis itu Saya tinggal di sana Olahraga itu digerakkan oleh pemerintah Dan nanti ada suara tropet atau lonceng gitu Jam olahraga, olahraga Nanti jam makan, jam makan gitu ya Jadi agak berbeda Saya sendiri waktu tidur siang Habis makan itu kan Orang-orang harus berkumpul untuk berolahraga Saya gak mau olahraga itu ya digedori pintunya Halo bangun Itu waktunya olahraga Olahraga, semua berangkat olahraga Tapi di negara yang merdeka seperti kita Mau tidur, mau olahraga, mau jengking, mau apa Bukan urusan pemerintah Itu urusannya sendiri-sendiri Oleh karena itu Di dalam hal kita Belajar tentang olahraga itu Ya berkaitan erat dengan Persoalan sistem ekonomi, sistem politik Dan sistem sosial budaya Maka di dalam melihat prestasi misalnya itu Tidak cukup hanya dilihat dari aspek prestasi Atau tes fisik begitu enggak Tetap harus dilihat dari justru Latar budaya Latar sosial Latar ekonomi Yang menurut Pierre Bourdieu adalah Apa yang dia sebut sebagai modal sosial Modal ekonomi Modal budaya Modal Intelektual Jadi dengan kita mempunyai Modal yang khusus itu Terutama modal mental ini Sering kita kalah itu bukan mungkin karena Fisiknya ya Tapi mungkin karena Mentalnya belum Mental suara Maka dari itu di dalam kita Melihat Olahraga Itu harus dilihat dari Asal usul Mengapa pelari kok dari Yang banyak ya kulit hitam dari Afrika Di Indonesia Dari Papua Dari NTT Ya itu karena yang membentuk Prestasi Itu ada latar geografis Atau ya latar budaya yang Ada di daerah itu Itu Satu aspek pertama Yang kedua Sekarang ini Indonesia sudah mengalami Proses Modernitas Dan kemudian juga Lahan pertanian sudah Semakin sempit Sudah dijadikan rumah Orang-orang Sekarang Tidak pergi ke sawah Tapi pergi ke pabrik Dan pola Pekerjaan kapital Atau pabrik itu Mengubah mental kita Dari yang kebiasaan Berjalan Ke sawah Aneh-aneh padi Botong royong Kemudian Kita dibatasi Oleh Kesibukan-kesibukan Yang Dijadwalkan Oleh pabrik Kalau itu Pabrik konvensi Atau Kemudian menjadi ASN Atau Ya orang Bisa saja Bekerja pada waktu Tengah malam Misalnya Sif jam 11 Kalau dilihat Dari aspek Kesehatan Saya kira itu Juga Tidak Tidak Menitik juga Orang yang Bekerja di luar Jam Produktif Itu jamnya Orang tidur Dan juga Oleh Bersialah Proses Metabolisme Tupuh ini Juga sudah diatur Kalau malam Waktunya tidur Tapi kan Karena di dalam Kehidupan Kapitalis Sekarang ini Kapitalis Tidak mau rugi Dengan Menyewa Tempat Kemudian Menyewa Tenaga kerja Ya Dieksploitasi Seluas-luasnya Agar Mencapai Target Keuntungan Yang sebesar-besarnya Dengan tenaga Semurah-murah Nah itu juga Mempengaruhi Kesehatan Masyarakat itu sendiri Termasuk juga Mempengaruhi Cara berpikir kita Untuk menjadi Atlet Karena kita Dibatasi Tidak lagi Sebebas Masa tradisional Dahulu Maka Kelas Baru ini Kelas menengah Middle class itu Kemudian Membentuk Satu Komunitas Komunitas baru Atas dasar Kreasi Liberal Dan kapital Maka Olahraga Sebagai Satu Gaya hidup Model Gaya hidup Atau Pola Gaya hidup Sehingga Olahraga Tidak lagi Mencerminkan Untuk Kesehatan Fisik Tetapi Untuk prestis Jadi Waktu saya Masih Muda Ya maksudnya Berapa 30 40 tahun Yang Lampau Ya Saya Menabung Banyak Uang Hanya Untuk Membeli Sepeda Yang Lebih Baik Dari Teman-teman Yang Lain Cuma Gila-gilaan Itu Kalau Dilihat Dari Olahraganya Tidak Seberapa Kadang-kadang Saya Mau Tawang Mangu Naik Base Dulu Teman-teman Montel Saya naik Base Lalu Turun Di Tawang Mangu Dan nanti Baru Naik Sepeda Dengan Turun Itu Kita Tidak Mengeluarkan Terikat Hanya Melapet Konsentrasi Saja Nah Dari Gaya Hidup Ini Kemudian Menjadi Prestige Olahraga Menjadi Satu Sandar Prestige Siapa Yang Memiliki Tidak Hanya Tubuh Yang Bagus Tapi Juga Peralatan Olahraga Yang Bagus Tenis Itu Saya Juga Daripada Di Olahraga Paket Ini Apa Paket Yang Saya Harus Menabung Nijil Kredit Waktu Itu Tidak Apa Tapi Ada Prestige Sendiri Pun Saya Sendiri Untuk Bermain Tenis Juga Tidak Pintar Amat Masuk Pola Tapi Terbatas Fisik Tapi Lumayan Lumayan Juga Maksudnya Pernah Ikut Pertandingan Berani Melawan Orang Yang Pinter Pak Mandi Dulu Gurunya Di Sini Takut Saya Dengan Pak Mandi Senggel Berani Berani Kalah Terus Dia Pelatih Sayanya Asal Asalan Saja Nah Disitu Menunjukkan Bahwa Olahraga Tidak Lagi Menjadi Satu Kobi Atau Kebutuhan Disitu Olahraga Betul-betul Menjadi Prestige Maka Karena itu Prestige Olahraga Dengan Sendirinya Tumbuh Berkembang Secara Baik Di Masyarakat Setiap Orang Kemudian Membentuk Komunitas Komunitas Sepeda Solo Itu Namanya RSBC Ya Macem-macem Ada yang Yang disitu Itu Direktur Itu Yang punya Tekstil Itu Kemudian Ya Anulah Belegendunya Orang Solo Disitu Ceritanya Disitu Tidak pernah Badan musiat Minum vitamin Tidak Yang diceritakan Sepeda Harga berapa Pada Waktu itu Harganya Berapa Ada yang 30 juta 60 Bahkan Ada yang 200 juta Sepeda itu Hanya untuk Pamer Saja Sepeda saya Sudah lumayan Waktu itu Ya Seharga Motor Apa PP Itu Ya Dia Dia membeli Dari Amerika Langsung Jadi Orang Raga Ini Sebagai Prestis Nah Kemudian Muncul komunitas Komunitas Sepeda Komunitas Jalan Jalan kaki Sekarang saja Kemudian Biasanya Di sawah Ada COVID Ini Jalan Sendiri Sendiri Social distancing Social distancing Kemudian Mereka Berkumpul Lalu Bikin Kaos Dan Ada kegiatan Makan Makan bersama Jadi Olahraga Ini Betul-betul Membangun Satu Bukan Selera Satu Komunite Nano Komunite Saya sebut Nano Komunite Karena Nano Itu Komunitas Yang Biasa Itu kan Masyarakat Kukuh Bisa Itu Satu Komunitas Tapi Ini Komunitas Yang Lebih Kecil Terdiri 5 Orang 10 Orang Bahkan 3 4 Orang Jadi Nano Komunitas Ini Yang Kemudian Mengembangkan Secara Apa Secara Mandiri Di dalam Upaya Untuk Selain Berkomunitas Tapi Juga Kesadaran Kesadaran Dari masyarakat Agar Supaya Hidup Lebih Sehat Pihak Pemerintah Sendiri Juga Memang Selalu Menyediakan Jadi Misalnya Di Desa Itu Harus Ada Lapangan Olahraga Setiap Ada Pemilu Desa Karangtaruna Mengajukan Lapangan Foli Lapangan Tenis Lapangan Padminton Meminta Anggaran Dan Sebagainya Ini Merupakan Proses-proses Yang Sehat Yang Itu Tidak Mungkin Ditemukan Pada Zaman Zaman Kecing Saya Makan Dulu Sudah Lumayan Sekarang Dengan Adanya Kelas Menengah Ini Bergerak Maka Olahraga Menjadi Semacam Kebutuhan Kalau Tadi Hanya Karena Alamiah Saja Natural Tradisional Kemudian Berkembang Menjadi Kebutuhan Dan Akhirnya Olahraga Menjadi Prestis Pertanya Silahkan Anda Bertanya Karena Waktu Kita Ini Di Zoom Ini Sangat Terbatas Silahkan Kalau Anda Mau Bertanya Apa Yang Mungkin Sudah Dijelaskan Lihat Audio Lain Dari Apa Yang Saya Jelaskan Atau Mungkin Ada Pertanyaan Yang Saya Jawab Silahkan Yang gambarnya tidak kelihatan Mas Risti Pak Abdullah Oh sudah Belum ya Mbak Dennis, Agus Tiono, Rizky Tidak kelihatan Siapa yang perlu tanya silahkan Pak Ibu Atau Yang siapa Hendrik Prof Namanya Nama saya Hendrik Prof Ya, bagaimana Mas Hendrik Prof Sekarang kan tadi sudah dijelaskan Prof Hendrik mengenai Perubahan Kehidupan dari Pedesaan ke perkotaan Dan tentunya Dan tentunya itu merubah Merubah Pola hidup Pola hidup Masyarakat Yang dulunya Masih alami Sekarang sudah Ke Keperkotaan Ya, yang dulunya desa Sekarang ke perkotaan Dan itu mempengaruhi sekali Dalam metabolisme Tubuh manusia Dan yang saya tanyakan Prof Berkaitan dengan Lifestyle tadi Prof Lifestyle Lifestyle Indonesia Masyarakat Indonesia Sekarang itu Arahnya Kemana Prof Maksudnya itu Masih Dari Asia Atau mengarah ke Negara-negara Eropa Atau bahkan Benua Amerika Ya, kalau Olahraga ini Kita Tradisinya Ketinggalan Dengan Negara-negara Di Amerika Latin Di Barat Mereka itu Membangun Olahraga itu Merupakan Tradisi Tradisi Jadi Olahraga itu Sebagai tradisi Bermacam-macam Jenisnya Ya Kalau Seusia saya Tidak mungkin Pegang Racket Badminton Maka saya harus Namanya Petang Petang itu Olahraga yang Hanya Menggelundungkan Bola 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 Besi Misalnya Ya Itu Oleh Pemerintah Dibangun Fasilitas-fasilitas Bagi Orang tua Bagi Anak-anak muda Dan bagi Remaja Termasuk Juga Jalan kaki Itu Di jalan kita Kan Tidak Ada yang Jarang sekali Ada jalan Yang untuk jalan kaki Untuk jalan Sepeda Seperti Di Barat Misalnya Nah Itu Menunjukkan Bahwa Arah dari Dan pola Kehidupan kita Itu Yang gak kemana-mana Ya Suka-suka Saja Kadang-kadang Banyak meniru Dari Televisi Barat Tapi Yang jelas Bahwa Seperti saya katakan Pola kita Itu mengikuti Kapitalisme Tuh Padahal kita Punya Pancasila Tapi ya Kalah Dengan Kapitalisme Yang menawarkan Ya Produk-produk Populer Mudah Murah Banyak model Macem-macem Jenisnya Jadi Itu yang Yang mau kita Ano Kalau kapitalisme itu Hampir Melingkupi seluruh Kegiatan Di seluruh dunia Hanya saja Mereka punya Tradisi-tradisi kuat Yang terus Dipertahankan Kita punya Tradisi yang kuat Seperti wayang Ketoprak Ludruk Tapi kan Lama-lama Anak-anak Milenial Sekarang Tidak mengenal lagi Tentang seni Apalagi olahraga Dulu ada Gobak soter Ada delian Ada Ya Macem-macem Itu Sudah ditinggalkan Karena memang Tidak dipelihara oleh negara Jadi Kalau menyalahkan negara Dalam hal ini Ya Karena negara Sibuk mengurus ekonomi Sekarang saja Baru dipikirkan Wah penting seni Penting olahraga Dan sebagainya Tapi olahraga yang Berprestasi Mengapa Olahraga berprestasi ini Dipertahankan Karena itu Ada Political game Namanya Ada Kontribusi politik Yang sangat besar Untuk Membangun citra Sebuah negara Yang berhadap Nah kita ini Kan dianggap Negara yang tidak berada Covid saja Meskipun korbannya Paling sedikit Di seluruh dunia Tapi kan juga Dianggap Prestasinya Sangat Bodoh Itu kan nomor dua Yang dari Itali Dianggap Tidak punya kepedulian Itu hanya soal Covid Kayak begitu itu Dan olahraga pun Kurang lebih juga Sama Berbeda Dengan Zaman Orde Baru Zaman Pak Karno Pak Karno itu kan Membangun Belora Bung Karno Senayan yang Begitu besar Itu Itu Pada waktu yang Bersamaan di Negara-negara Rusia Misalnya Membangun Komplek-komplek Olahraga Sangat besar Sangat prestisius Ya Kebetulan Saya Pernah Ke tempat-tempat itu Jadi Sekarang ini Tampak bahwa Olahraga menjadi bagian Kebutuhan masyarakat Sekarang apa Anda merasakan Olahraga sebagai kebutuhan masyarakat Kan Ya Saya belum Saya belum merasakan itu Itu ya Saya kira jawabannya begitu dulu ya Oke ya Nanti kita Sambung lagi Karena Kelihatannya Waktunya Sudah Hampir habis Ada limitnya Prof Gimana Ada limitnya Ada batas Waktunya Prof Baik ya Tidak apa-apa Tapi Anda bisa Mengirimkan ke Ketua Secara tertulis Nanti Biasanya akan saya Saya Jawab melalui Youtube juga Itu Anda bisa mengakses Waktu-waktu Ya Bersama-bersama Apa Baik Mau menulis apa Saya menulis disertasi ini Gimana Prof Gimana Dan sebagainya Mungkin saya bisa Memang Anda sudah Mengenal ya Anda ketik di Google Nanti tutorial Metodologi Penelitian Itu Biasanya Prof Tutorial Metodologi Penelitian Ya Nanti itu Bagaimana Cara bikin Proposal Cara bikin Judul Dan Analisis Apa yang Dibujungi Ya Terima kasih ya Atas perhatiannya Teman-teman Dan para Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Dabuk Sampai jumpa Terima kasih.